Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Pada video kali ini Saya akan membagikan tutorial Tentang cara menambahkan tombol on off Di gagang stick sprayer Penyemprot hama tanaman Yang menggunakan pompa galon elektrik Bahan dan alat yang diperlukan Serta cara-cara pembuatannya Simak video ini secara lengkap Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua Selamat mengikuti Ini stick sprayer saya Dan pompa galon elektrik Ini selanjutnya sudah saya copot dulu Bagian-bagiannya Ini galon handle bawaannya yang rusak Tetapi tidak bisa dipakai Kita akan menggunakan pipa 3x4 Sebagai gantinya Di depannya akan kita pasang tombol on off Dan kabel yang akan kita gunakan adalah dua jalur Ini banyak jalurnya Tetapi akan saya pakai dua jalur saja Kabel ini akan kita gunakan untuk menghubungkan antara Kita tombol on off di pompa galon Dan ke saklar on off Dan persiapkan juga selang untuk saluran air Yang akan kita sambungkan dari pompa galon Ke ujung stick Gagang stick sprayer Ini selangnya terlalu panjang Saya beli 3 meter 2 meter cukup Nanti saya potong Tapi ini menyesuaikan kebutuhan Anda sekalian Saya butuhnya 2 meter satu Untuk handle yang lama Pegangan yang lama Kita butuhkan ujung-ujungnya saja Yang dipungsikan untuk menutup pipa handle baru Pipanya harus kita lubangin dulu Untuk pemasangan saklar on off Dan di ujungnya Nanti akan masuk jalur selang Yang akan menyambung ke stick Oke kita kerjakan Sudah saya bolongin Ini jangan lupa saklar bell Pencetan bell buat bell Dipencet itu langsung balik Selesai bolongin Saya bolongin Kayaknya bisa segini ya Kita lem nanti Sedikit dilem Gak bisa masuk pool ini Kayaknya nanti Mentok sama pipa dan selang Menghambat pipa dan selang Oke Kalau bisa Ini cari yang lebih kecil Tombol ini Ini kegedean Sambungkan kabel dengan saklar on off Dengan cara disolder ya Supaya kuat Dan ujungnya masukin ke lubang pipa Yang telah kita bolongin Dan pasang saklar on off Di lubang pipa ini Lalu sekarang Sambungkan sticknya Dengan selang Yang melewati pipa Pipa handle Usahakan sambungan Antara selang Dengan pipa stick Terpasang dengan kuat Ini kalau perlu Dikabel vis Pake kabel vis Biar nanti Pas pemakaian Tidak akan terlepas Lalu kita akan pasang Kabel Jangan goyang-goyang Tombol on off Yang ada di Pompa galon Kita buka dulu Pompa galon Tentukan lubang untuk Masuknya kabel Kita lubangin dulu Kabel pompa Masalah lubang itu Terserah Anda ya Mau di atas Di samping Atau di belakang Itu Terserah Lalu Terserah Contoh 波 tombol on off yang ada di pompa galon ada empat kaki ya dari dua sisi kita pilih yang sisi kiri atau kanan nanti bisa ada cari sendiri ya sisi mana yang bisa dipakai dengan menyambungkan kabel kedua ujung kabel itu ke masing-masing kaki setelah kita ketahui sisi mana yang cocok yang harus kita pakai maka langsung disolder aja ada dua sisi yang yang ini bisa mati kalau yang sebelah sini nggak bisa mati nih jadi kita pakainya yang ini nih sisi belah sini ya nanti coba aja sendiri kita dulu tadi kita solder kesini ya oke sip selalu sebaiknya waktu penyolderan si baterai dilepas dulu karena karena kalau persentuhan dia nyala dan persentuhan lagi maka dia mati itu cara kerjanya oke kita cek cek hati seharusnya untuk penyolderan ke tombol on off di pompa galon itu kabelnya pendek aja dulu ya dipotong ya nanti karena si kabel dibalik koper itu harus dililit dulu ya diikat dulu ya supaya nanti kalau ketarik si kabelnya si soleranya enggak putus gitu ya dan kalau ada sediakan soket ya seharusnya ya soket untuk nyambung putusnya kabel itu gampang nanti kita ini penampilannya jadi hitam semua ya karena saya lilit pakai solasi oke kita tes ya pakai air ini kabel sudah nyambung dua seharusnya yang saya bilang tadi ini harus pakai soket biar gampang nyambung putusnya itu gampang ini kesan saya sepuluh dulu biar enggak cepat-cepat ini disini bisa masih bisa nyala bisa masih juga tapi kita kalau disini pakai tombol ini ini dia kontak tombolnya oke kita lihat seluruhnya lumayan kabel kita matiin mati lumayan untuk menyemprot, saya butuh biasa 10 liter insektisida ya biasanya, karena tanaman saya cukup untuk disemprot keseluruhannya, ini rencana mau saya ganti tabungnya, karena saya kemarin dapat tabung swan yang bekas yang isi 15 liter, mau saya pakai untuk ini, dan sekaligus saya modif untuk pengecoran pupuk nanti, si tabung swan itu ya, tunggu video selanjutnya ya, untuk video kali ini, saya cukupkan sekian dan semoga bermanfaat ya, selamat mencoba, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!